Hai guys, kembali lagi dengan V Resepi Hari ini saya mau sharing resep Batagor Siomai Bandung Yang rasanya enak Ini resep andalan untuk jualannya guys Ikuti step by stepnya Supaya nanti hasilnya bagus ya 400 gram ikan tenggiri yang udah diambil dagingnya Ini disini pake ikan tenggiri total atau kaweng ya Nanti biar hasilnya lebih kenyal, lebih bagus Kalau mau bikin baso, batagor atau baso tahu, baso ikan Pake ikan tenggiri jenis ini ya Jenis kaweng Buat teman-teman yang belum tau Jenis jenis ikan tenggiri beserta kegunaannya boleh dicek Saya ada di video sebelumnya penjelasannya ya Disini saya pake 300 gram paha ayam Harus pake paha Supaya nanti hasil batagornya lebih juicy ya Disini 100 gram lemak, lemak ayam Lalu disini 350 gram busiam Nah ini teman-teman kalau ada labunya yang ukuran besar Boleh ya pake yang ukuran besar Biar nanti hasilnya warna ini jadi gak hijau Ini tadi saya dipasang ya Ada yang besar lagi gak ada jadi pake yang kecil Lalu disini ada 60 gram bawang merah Yang udah dikupas gini ya Lalu ditimbang Disini 25 gram bawang putih Sama udah dikupas Lalu ditimbang Lalu disini ada 100 gram daun bawang Dipake bagian yang putihnya ya Jangan yang hijaunya Nah ini bagian putih-putihnya gini Lalu disini ada 27 gram garam 8 gram kenor ayam Yang Hong Kong resepi Kalau mau enak Tapi kalau misalkan gak ada Boleh pake kenor ayam yang biasa Tapi kalau yang buat jualan Disanain pake yang Hong Kong ya Supaya nanti lebih enak hasilnya 40 gram gula pasir Ada vetsin 10 gram Temen-temen kalau yang gak mau pake vetsin Boleh opsional diganti pake kaldu jamur Atau diilangin juga gak apa-apa ya Nah disini ada mereca 3 gram Ada ini Sabu tani Harus pake Sagunya yang bermerek ya Kalau bisa sabu tani Biar nanti hasilnya bagus Temen-temen jangan lupa like Subscribe video ini Dan tekan gambar loncengnya Supaya temen-temen gak ketinggalan Kalau saya ada upload video Atau tips-tips terbaru lainnya Nah disini saya mau pikir Batagor yang syomai Sama yang tahu Pake tahu putih Tahu putih yang biasa aja ya Nah kalau untuk Batagor Pakainya kulit pangsit goreng Perbedaannya Batagor Sama baswat tahu Dari kulit pangsitnya ya temen-temen Kalau buat yang digoreng Pangsit goreng Tapi kalau mau bikin baswat tahu Pakainya kulit pangsit rebus Jadi nanti ininya lebih lembut Terus disini saya pake juga 2 butir telur ayam Lalu nanti Ini juga pake nanti 2 sendok makan Minyak goreng Angka pertama Ini labunya Ini potong-potong kecil dulu aja Sampai jumpa Nanti kita halusin dulu di awam Jangan pake air ya Halusin ya Ini harus benar-benar halus ya Temen-temen Pastiin Kebusian bawangnya Bender di awal Pastiin benar-benar halus Biar nanti Tekstur Batagornya juga lemes Sampai gini ya Tuh Ini daun bawangnya Kita iris-iris dulu ya Supaya nanti Nggak ada yang gedenya Kita Nggak ada yang kegijip Takutnya waktu di blender Nggak Nggak ke blender sempurna Jadi udah Potongan kecil Dan bawang Kita masukin Bering ayam kita potong-potong Ini gemak ayam itu bisa dimasukin ya Blendernya bertahap ya Temen-temen Daging ayam dulu Nanti ikan terakhir Ikan kan udah lebih lembut Ikan nanti kita masuk sama bumbu Ini daging ayam dulu Tadi sama bawang daun Ini kalau udah Rata gini Daging ayamnya Tuh Misalnya udah Dagingnya udah gini Bisa masuk Daging ikan Bikannya gitu Masukin ya Kita masukin juga Semua bumbunya Ini Kecin Merica Dalam Gula Nol ayam Dan ini udah gini Bisa masuk minyaknya ya Kita masukin minyaknya Dua sendok makin Jadi masukinnya Bertahap ya Mana-mana Namblandernya Ayamnya bisa kita masukin juga Nggak perlu terlalu lama Ngeblender telurnya Ikan Somon Jangan kacinya atau wongkandinya kita aduknya pakai tangan ini udah keaduk rata ya bisa dilihat teksturnya jadi kayak gitu masih agak lembek ikut tahunya kita belah dua dulu gini nih bagian tangan kita isi ya kita isi adonan sendok makan cukup ya harusnya terobain gimana deh kebawahin jadi lebih dari tahunya lebih sedikit ke pinggir-pinggir garpu cukupin dulu garpunya ke air kita bikin garis-garisnya di atas simpen dulu goreng pengennya kita isi juga sama satu sendok oke garpu cukupin dulu ke air ini pengennya ciumai lebih banyak dibanding tahunya ya isi ini pinggirnya pinggirnya dicubit gini sama pinggir sininya dicubit cukupin minyak ya di atas ini wajan minyaknya harus agak banyak sampai nanti rendam nanti minyak udah panas apinya dikecilin biar matangnya nanti sempurna ini kita temu dulu sampai panas nah ini apinya kalau udah panas gini apinya langsung dikecilin ya ini kita goreng api yang paling kecil kita pakai api kecil 5-6 menit ya nah nanti dia kalau udah ngambang ini berarti dia udah matang kok apinya harus api kecil biar matang sempurna ini saya goreng 6 menit ya tapi kalau teman-teman mau bikinnya yang tipis 5 menit juga cukup ini digorengnya ini tadi kan saya tembol isiannya nah ini yang pakai tahunya ya teman-teman buat yang tahu gorengnya butuh waktu lebih lama karena kan dia bagian dalamnya tadi juga diisi buat yang tahu kurang lebih 7-8 menit digorengnya ya biar matang sempurna nanti bentar lagi ini kita angkat terus bisa dilihat ya ini ngembang tuh batang gorengnya nanti jadi bagus ini teksturnya ini udah kita angkat ya jadi ngegorengnya pakai api kecil ya teman-teman kalau udah 7-8 menit dia masih putih warnanya apinya boleh digedein sedikit pokoknya minimal 7-8 menit dia matang kalau lebih gak apa-apa nah ini safety simpen di tupperware kayak gini ya teman-teman nah ini biasanya dijual isi 4 2 shomai 2 tahu pakai bumbu kacangnya saya juga ada resek bumbu kacangnya ya teman-teman di video saya sebelumnya teman-teman boleh cek cara bikin bumbu kacang yang kental juga enak ya di situ saya bongkar habis cara-cara step by stepnya bahan-bahannya jadi teman-teman kalau yang pengen tahu atau belum punya resek bumbu kacangnya boleh ditonton ya nah ini pakai kecap ini rasanya ini bener-bener juara ya teman-teman di bajur pakai jeruk purut diperas gitu ini enak banget ini gak kalah sama shomai shomai yang dijual di Bandung yang untuk oleh-oleh itu teman-teman ini empuk enak banget gurih, empuk, drissi ya buat teman-teman yang mau jualan batagor atau shomai juga boleh ini dicobain resepnya termasuk resep andalan, resep juara ini buat jualan cocok banget ya teman-teman nah semoga berhasil terima kasih juga untuk nonton jangan lupa like, subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan kalau saya ada upload video atau tips masakan terbaru lainnya selamat menikmati